Intro Ada banyak pekerjaan yang terdengar unik, salah satunya adalah perhias atau jururias jenazah. Nah, pekerjaan ini ditekuni oleh Siti Hodiza, seorang perempuan asal Kelurahan Kebonsariwetan, Kota Propolinggo. Sehari-harinya, Hodiza bekerja memandikan dan merias jenazah di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Propolinggo. Siti Hodiza menjalani pekerjaan itu sejak 8 bulan yang lalu. Ia merupakan pegawai perempuan pertama di kamar mayat RSUD. Ia direkrut langsung oleh suaminya yang merupakan kepala koordinator ruangan kamar jenazah. Saat ditemui di rumahnya pada kamis siang 14 April 2022, Hodiza bercerita bahwa pada November 2021 suaminya kebingungan mencari pegawai perempuan. Saat itu ada keluarga pasien yang meminta agar jenazah pasien dimandikan oleh petugas perempuan saja. Sedangkan saat itu tidak ada pegawai perempuan. Akhirnya, Hodiza mengajukan diri. Ia memandikan dan sekaligus merias pasien yang telah meninggal itu. Alhasil, sejak 8 bulan lalu, Hodiza menjadi pemandi jenazah. Dan merias jenazah yang memang diminta untuk dirias oleh pihak keluarganya. Mungkin boleh diceritakan alasan menerima bekerja di sana? Gini, mbak. Pertama kalinya itu saya kaget. Suami saya sendiri yang minta, terus ya silahkan coba dulu, mas. Mungkin saya bisa, bilang gitu saya, mbak. Terus kebetulan ada ustajah yang meninggal. Saya bilang, saya coba dulu ya, mas. Mungkin saya bisa. Alhamdulillah, saya bisa, mbak. Saya bisa. Khotiza menuturkan, ia menerima tawaran suaminya menjalani pekerjaan itu karena ingin membantu pasien. Rasa takut, ia buang jauh-jauh. Dalam sehari, ia bisa memandikan dan merias sampai 6 orang jenazah. Namun, itu terjadi hanya pada saat pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Saat ini, kerjaan Khotiza sudah tidak sebanyak dulu. Dalam sehari, ia hanya memandikan dan merias 1 atau 2 jenazah. Khotiza juga memiliki rekan bekerja. Namanya Satmawati. Khotiza mengajak Satmawati sedari awal bekerja. Dengan begitu, Khotiza tidak sendirian berdiri di depan mayat. Namun, jam kerjanya tidak menentu. Khotiza harus stand by di rumahnya untuk menunggu panggilan dari rumah sakit. Begitu mendapat panggilan, ia akan langsung meluncur ke RSUD yang memakan waktu 10 menit. Khotiza bercerita, pernah suatu hari, jam 1 dini hari, ia menerima panggilan dari rumah sakit. Ada keluarga pasien meminta agar petugas perempuan saja yang memandikan dan merias. Khotiza yang sudah lelap tidur harus bangun dan langsung menuju rumah sakit. Baginya, ini bukan tanggung jawab, melainkan rasa peduli yang harus ia bagi untuk sesama. Sebelum memandikan jenazah, Khotiza pasti akan meminta pihak keluarga untuk menemaninya. Pernah ada anak dari jenazah yang tidak mau menemani Khotiza. Anak itu merasa takut. Namun, Khotiza menjelaskan bahwa memandikan jenazah itu hal yang tak perlu ditakuti. Akhirnya, anak itu mau dan menerima dirinya. Pengalaman lainnya, Khotiza juga pernah mendapat pasien yang meninggal karena penyakit kencing manis. Penyakit ini menebarkan bau tidak sedap. Tetapi dengan sukarela, Khotiza membersihkan jenazah hingga memandikan dan meriasnya. Ibu dari tiga anak ini merasa sangat bersyukur karena memiliki pekerjaan yang begitu mulia. Khotiza, yang kini berumur 40 tahun, berharap agar pandemi segera hilang. Supaya ia tak merasa sedih seperti awal ia bekerja. Sebab saat pandemi sedang tinggi, setiap hari ia miris melihat kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Iya, pernah jam 1, jam 12 ya berangkat. Terima kasih ya, mbak, sama pihak keluarga. Saya minta, ya bilang keluarga ada salah satu keluarga, minta. Ibu saya minta tolong, ibu saya nanti, mbak. Nggak bisa dimenikah di rumah. Oh iya, monggo silahkan, mbak. Oke, itu malam-malam ya. Malam-malam, jam 1. Eh, nanya tidur bangun, saya berangkat, mbak. Itu bersama siapa? Sama suami, sama adik, saya berangkat, mbak. Berarti jam kerjanya tidak menentu ya, mbak? Nggak, mbak. Tuh, saya itu stand by di rumah. Karena ada panggilan, ada pasien itu. Meskipun malam saya berangkat, mbak. Cerita menarik, cerita menarik selain yang malam-malam tadi. Cerita menarik. Ada salah satu keluarga, mbak, pasien. Anak ibunya meninggal, terus anaknya tidak mau, tidak ikut, takut. Ketanya, enggak, papa, bu, monggo, silahkan saya bantu. Saya menuruti apa yang kemauan ibu. Saya menuruti monggo, gitu saya, mbak. Terus kemauan keluarga, ya, terus bawa, apa itu, mbak? Kayak putih itu amper, ya. Kayak ada kampung lah, mbak. Ya, monggo, silahkan, bu, nggak apa-apa, saya putih. Oke. Sekarang sudah lah, mbak lancar. Oke. Pertamanya, enggak mau, ya, bu, ya? Iya, pertamanya enggak mau, gitu. Takut, katanya, mbak. Takut, ya? Iya. Ada salah satu saya minta, monggo, pak. Kalau bisa, bapak ikut mandikan. Jumat membuktikan aja, enggak papa monggo. Silahkan. Laporan Alfie Wardah, Tadatudet TV Tadatudet TV Tadatudet TV